Sampai jumpa di video selanjutnya Sebanyak 10 buah Kemudian saus cabai 4 sendok makan Cara membuatnya sederhana saja Kita akan jadikan satu Ini tauco manis ya Kita masukkan ke bowl yang besar seperti ini ya sahabat ya Kemudian saus cabainya Kemudian kecap manisnya Sebanyak 5 sendok makan 4 5 Kemudian ini kita aduk dulu sampai rata ya sahabat ya Ya Baru kita masukkan 6 buah-buah merah yang sudah dirajang Tomat ya Setengah buah Yang diambil dagingnya saja Bijinya nggak usah masuk ya sahabat ya Kemudian 10 buah cabai rawit merah Wow Ini enak banget nih Dimakan dengan tempe ya sahabat ya Aduk rata Dan terakhir Saya akan tambahkan jeruk limaunya ya Kita belah menjadi 2 Ya 1 buah Kita ambil airnya Kemudian Ini kita masukkan supaya harum ya sahabat ya Baru kita aduk lagi Nah ini kita biarkan sebentar Sekarang kita akan membuat Yaitu tempe gorengnya ya sahabat ya Tempenya yang kita butuhkan sebanyak 500 gram Jadi sekarang saya akan ambil tempe yang sudah kita potong-potong Menurut selera kita Dan sekarang saya akan panaskan minyaknya terlebih dahulu Ini sebanyak 400 ml minyak goreng ya sahabat ya Kemudian kita panaskan Nah sahabat minyaknya sudah mulai panas Baru kita masukkan atau kita goreng Sampai apa kita gorengnya sahabat ya Sampai dia mempunyai kulit yang sedikit berwarna kecoklatan ya Nah sambil menunggu sahabat kita akan membuat yaitu resep desaku marinasinya Pertama kita akan menggunakan desaku kunyit bubuk ya sahabat ya Kemudian desaku ketumbar bubuk Dan kemudian garam Dan yang terakhir adalah air ya sahabat ya Nah kemudian kita akan ambil dulu yang pertama Yaitu setengah sendok teh desaku kunyit bubuk ya sahabat ya Terbuat dari 100% kunyit asli Dan fungsi dari kunyit yang adalah menggurihkan ya sahabat ya Di balik kemasan ini juga ada resep dan metode desaku marinasinya Ini jangan sampai hilang jadi kita bisa baca lagi Kita masukkan setengah sendok teh Kemudian saya akan tambahkan desaku ketumbar bubuk ya sahabat ya Ini yang bisa mengharumkan Tapi kalau ketemu dengan kunyit jadi harum dan gurihnya pas banget Nah sahabat bisa juga membuat dari ketumbar disangan dulu Kemudian dihaluskan baru bisa membuat seperti ini ya Tapi kalau nggak mau repot tinggal sobek sasetnya Kita masukkan 2 sendok teh ya sahabat ya Nah satu Sedikit lagi dua ya Kemudian kita akan tambahkan garamnya 1 sendok teh Oke Kemudian kita akan masukkan airnya 5 sendok makan ya sahabat ya 2 3 4 5 Nah sahabat jangan menambahkan bumbu apapun ke dalamnya Termasuk bawang putih yang sudah dihaluskan Karena itu nanti akan menghambat justru dan tidak ada faidahnya lagi ya Kita aduk sampai garamnya larut Memasukkan langsung larutan desaku marinasi ke dalam minyak panas Nah ini kita masukkan setengah dulu ya sahabat ya Desisnya ini akan membumbui ke seluruh permukaan ke samping dan sebagainya Ini sampai minyaknya bening kembali Ini sudah mulai bening Kita balik nih sahabat ya Kalau tadi membumbui bagian dalamnya Sekarang yang setengah lagi akan membumbui bagian luarnya ya sahabat ya Sekarang kita masukkan yang setengah lagi Untuk membumbui bagian dari permukaan tempenya Nah sampai kapan dia bisa dibalik Kita tunggu aja sampai minyaknya bening kembali ya sahabat ya Nah ini sudah bagus warnanya Jangan lupa ditiriskan dulu seperti ini Uh aromanya guris sekali nih sahabat ya Wow Sekarang saya akan saring minyaknya Dan ini adalah hasil dari minyak yang sudah digorengnya Nah sahabat bisa lihat sekarang Betul-betul masih bening masih bagus Dan kita bisa menggunakan 2-3 kali lagi ya sahabat ya Oke ini sekarang siap untuk kita sajikan dengan sambal tauco Oh ya saya ambil rupa ya sahabat ya Jangan lupa sahabat mendapatkan brosur cara pembuatannya Di sini ada formula untuk membuat yaitu marinasinya Dan di balik brosur ini ada step by stepnya untuk cara pengolahannya Ini dapatnya bagaimana caranya Sahabat tinggal nanti kalau misalkan beli ke pasar Atau kemanapun toko ya Yang menjual satu plastik seperti ini Di dalamnya sudah ada resepnya ya sahabat ya Ini baik ladaku Kemudian di desaku ketumbar bubuk juga ada Seperti ini Di desaku kunyit bubuk juga ada brosurnya Nah sahabat kalau misalkan tidak ada Jangan lupa diminta sama pedagangnya ya sahabat ya Atau penjualnya Nah langsung aja sebelum saya hidangkan Saya mewakili sahabat semua Saya akan cicipin dan akan kita lihat di bagian tengahnya nih sahabat ya Kita patahkan Wah itu warnanya sampai ke dalamnya Sekarang kita coba ya Gurinya tidak hanya sekedar dapat pada saat dimakan Tapi aromanya Tuh aromanya sangat gurih sekali ya sahabat ya Oke Bumbunya masuk sampai ke dalam Sekarang tempenya kita sajikan Nah Oke Sudah pas banget ya semuanya Saya dampingi ya Dengan sedikit di dalam mangkok Dipenyet juga dengan sambal ini juga boleh Iya Nah 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 sahabat sudah selesai resep dan metode desaku marinasi tempe goreng dan sambal tauco manisnya Nah buat sahabat-sahabat yang belum sempat mencatat resep hari ini Jangan lupa ya sahabat ya Ini ada di instagram kita Bisa add rasa sayangi Sahabat bisa ambil resep-resepnya Atau video singkatnya ya sahabat ya Video panjangnya sahabat bisa lihat di channel youtube kami Salam rasa sayangi Sampai jumpa di video selanjutnya